Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di hadith yang ke-6, yaitu tentang anjuran menjelati jari sesudah makan. Yang Alhamdulillah, Bapak-Ibu, sahabat-sahabat Majlis Ta'lim, Suhaibul Jannah, Rahimani Warakumullah, telah hadir pula bersama kita semua. Guru kita, Ustaz Abdullah Abu Hassan, hafizahullahu ta'ala. Baik, Ustaz, teman-teman kita sudah bergabung. Kita mulai kajian kita, Ustaz. Tafadol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limbahan ke dunia, rahmat, serta nikmat-nikmatnya kepada kita. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad s.a.w. Serta nikmat diberinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kesehatan. Diberinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita waktu serta kesempatan yang kita gunakan di saat ini untuk menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam sabda Nabi-Nya s.a.w. S.A.W. Man salatah parikon yal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi parikon ilal jannah. Beran siapa yang berusaha menempuh jalan-jalan untuk menuntut ilmu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai wasilah. Maka insya Allah Allah akan memudahkan jalannya menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita jadikan nikmat-nikmat Allah ini menjadi sarana kita untuk semakin dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah s.a.w. Beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra putri beliau, para sohabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah Nabinya hingga yamul kiamah. Bapak-Ibu sekalian rahimani wa rahimahumullah, tanpa terasa waktu terus berlalu, waktu terus berjalan mengirimi kita. Dan manusia sejatinya adalah kumpulan dari waktu. Waktu yang telah lalu, yang tidak akan bisa mungkin kita putar kembali. Yang tidak akan bisa mungkin kita akan kembali kepadanya. Dan yang kedua adalah waktu yang akan datang. Yang belum tentu kita bisa menggapai waktu tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu saat ini. Maka barang siapa yang bisa memanfaatkan waktu yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah dia akan banyak memperlah kebaikan-kebaikan di sisi Allah s.w.t. Sebagaimana kata Nabi s.a.w. dalam hadis seringat muslim, ketika beliau s.a.w. menyebutkan tentang berbagai macam keutamaan-keutamaan amal soleh. Maka di akhir hadis tersebut, di hadis nomor 223, beliau s.a.w. bersabda, Setiap manusia keluar dari rumahnya beraktifitas di pagi harinya, dia bangun setiap harinya, maka ada dua kemungkinan. Satu, dia menjual dirinya dengan membebaskan dirinya dari azab Allah s.w.t. dengan cara dia melaksanakan amal-amal soleh, atau pilihan kedua adalah dia terjembat dalam hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya hingga kemudian terjatuh kepada kemaksiatan, hingga kemudian dia dibinasakan. Maka setiap hari, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, maka pilihannya ada dua. Kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk mengisi dengan amal-amal soleh, apakah kita membinasakan diri kita dengan kita membetulkan hawa nafsu, kemudian kita jauh dari Allah s.w.t. Maka kata Nabi s.a.w. kebaikan seorang muslim, yaitu ketika kata beliau, khairun nas mantola umuruhu, wahasun amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang diberi panjang umur oleh Allah, kemudian dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Dan manusia yang paling buruk adalah yang diberi umur panjang oleh Allah, tapi dia isi dengan keburukan-keburukan, kemaksiatan, dosa, dan seterusnya, hingga kemudian umur yang panjang itu tidak menjadi berkah. Maka semoga Bapak-Ibu sekalian senantiasa diberi oleh Allah s.w.t. keberkahan di atas umur-umur kita. Bolehlah kita meminta umur panjang, tapi selipkan setelah itu, yaitu Ya Allah, berikan aku umur panjang di atas ketaatan kewadahmu. Karena apa? Manfaatnya apa kalau kemudian umur kita panjang, tetapi kemudian tidak di atas ketaatan kepada Allah s.w.t. Maka benarlah kata Nabi s.w.t. Manfaatnya umuruhu wahasuna amaluhu adalah sebaik-baik manusia. Diberi umur panjang, kemudian Allah isi waktunya manusia mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah s.w.t. Semoga ini menjadi pelajaran Ibru bagi kita di awal tahun Masyahi ini. Semoga Allah s.w.t. memberikan keberkahan di umur kita. Umur kita di bilangan nominalnya bertambah, tetapi sejatinya berkurang di sisi Allah s.w.t. Bapak-Ibu sekalian rahimah dan rahimah dan rahimah, Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Ujami. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-6. Sebuah hadis yang diriwati oleh Imam Bukhari al-Muslim di nomor 5456 di Bukhari dan di musim nomor 2031. Dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridui keduanya. Dia berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka jangan ia mencuci tangannya sampai dia jilatkan tangannya atau dia jilatkan kepada orang lain. Ini sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-Ibu sekalian rahimahni warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah s.a.w. melihat hadis ini, hendak mengajarkan kepada kita tentang salah satu adab dalam makan. Karena ini termasuk hal yang penting, salah satu adab dalam makan yang banyak sekali kaum Muslimin meninggalkannya. Banyak sekali kaum Muslimin yang justru tidak tahu bahwasannya ini adalah adab sunnah dari Nabi s.a.w. Yaitu sebelum dia mencuci tangannya, maka dia jilatkan tangan tersebut atau dia jilatkan kepada orang lain. Ini adalah termasuk sunnah Nabi s.a.w. Ini termasuk dari ajaran Nabi s.a.w. sebagai bentuk apa? Adab kita dalam makan. Para ulama telah membahas tentang banyak adab makan, adab belasan, puluhan adab dalam makan dan minum. Ini satu di antara. Mari kita ambil faedah dari hadis yang sedang kita bahas. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian rahimahni warahmatullahi wabarakatuh, hadis ini menunjukkan tentang salah satu adab makan. Dan disunnahkannya menjilatkan jari dari sisa-sisa makan yang melekat di jari kita. Sebelum diusap dengan kain, dengan sesuatu, sapu tangan dan seterusnya, atau sebelum dicuci dengan air. Karena apa? Sebagaimana hadis Nabi s.a.w. yang lain? Dalam riwayat muslim di nomor 2032 dari Ka'ab bin Malik Raja Loan, dari ayahnya Malik Raja Loan. Beliau mengatakan, Karena Rasulullah s.a.w. Ya'kulu bisalah si asabi'ah. Wa yala'aku yadahu qabla'ayyam sahaha. Rasulullah s.a.w. itu makan dengan menggunakan tiga jari. Dan beliau menjilati jari-jarinya itu sebelum dibersihkan. Sebelum dicuci. Nah, ini termasuk sunnah saja. Termasuk salah satu adab di dalam makan, yaitu apa? Yaitu menggunakan jari-jarinya, kemudian setelah selesai sebelum dicuci, dijilati dahulu jarinya. Sisa-sisa makan yang ada di jarinya, itu dijilati. Berkenaan dengan hadis ini, kata Syekh Muhammad s.a.w. Jari apa yang dipergunakan? Yaitu tiga jari itu. Jari tengahnya, kemudian jari telunjuknya, dan jempolnya. Jadi jempolnya, jari telunjuk, dan jari tengahnya. Jangan salah jarinya. Nanti bisa yang importasinya jadi lain nanti soalnya. Jadi jarinya tiga yang digunakan. Ini kata beliau, Rahimahullah s.a.w. Beliau mengatakan adalah makanan yang bisa dijangkau dengan jari, maka sunnahnya adalah digunakan dengan jari tiga. Jadi andai makanan-makanan yang kita ambil itu terjangkau dengan jari tiga kita, maka sunnahnya adalah menggunakan tiga jari tersebut. Tapi jika sulit dengan tiga jari, maka dengan lima jari tidak mengapa. Dan terkhusus kembali kepada makanan yang tidak mungkin terjangkau dengan tiga atau lima jari, maka digunakanlah alat yang lain. Contoh, kita makan yang berkuah. Tentu kita akan keselitan kalau kita makan dengan tiga jari. Kita sarapan di jam 6 pagi dengan menggunakan kuah. Mungkin sob katakan dengan tiga jari kita makan, maka mungkin baru selesai jam 12 siang mungkin kita akan makan yang baru selesai. Karena apa? Tidak mungkin terjangkau dengan tiga jari. Karena makanan yang bisa terjangkau itu baru kemudian digunakanlah sunnah tadi. Maka sebagaimana dikatakan oleh seh Salabani, beliau mengatakan tidak mengapa jika, dalam salah satu fatwa beliau, tidak mengapa jika seorang muslim yang dia tidak mungkin menggunakan tiga jarinya atau lima jarinya, kemudian dia makan dengan menggunakan sendok. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Tidak mungkin kita makan makanan yang berkuah dengan jari kita. Maka sekiranya makan, makanan tersebut terjangkau dengan jari kita, yang terutama tiga jari, maka itulah yang kemudian digunakan. Sebagaimana kata Ibn Mas, Bahwasannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan dengan tiga jarinya. Tiga jari, jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Jangan salah mengangkat jari, nanti bisa ceritanya lain nanti isya. Jadi digunakan tiga jari tadi. Ini faedah yang pertama. Jadi ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu makan dengan tiga jari, dan itu bagi makanan-makanan yang bisa terjangkau dengan jari kita. Misalnya makan dengan apa? Kurma. Kita ambil dengan makanan itu, misalnya kue. Maka gunakan tiga jari. Kalau surut kita makannya mungkin karena nasinya agak pecah, tidak ngumpul, maka silakan menggunakan tiga jari, dan ini tidak mengapa. Faedah yang kedua, sunnah ini yaitu untuk menjaga keberkahan makanan, dan kebersihan makanan. Dibandingkan dia harus dicuci. Karena apa? Nanti akan terbuang dengan sia-sia. Di piring kita masih ada sisa makanan. Di hadis yang lain disebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, selain menjilati sisa makanan yang ada di jari kita, juga menjilati piring yang kita makan, yang kita gunakan untuk makan. Kita ambil sisa-sisa makanannya, kita jilati, itu tidak mengapa. Ini termasuk senah. Karena apa? Kalau kita langsung cuci, maka akan terbuang sia-sia. Akan terbuang makanan-makanan yang di sana kita diperintahkan untuk membersihkannya, memakannya hingga kemudian tidak tersisa. Sehingga kalau di antara kita makan, maka perhatikanlah beri pasangan kita, anak-anak kita. Kalau mereka tersisa makanannya, maka silahkan dihabiskan oleh kerabatnya yang lain, oleh keluarganya yang lain. Jangan dibiarkan makanan ini tersisa. Jangan terbuang makanan ini sia-sia. Kita lihat di masyarakat kita, atau di kondanganlah barangkali. Sering terjadi, kalau kita lihat di kondangan-kondangan itu, atau banyak piring-piring itu yang masih tersisa makanannya. Kalau sekiranya kita tidak mampu dalam porsi yang banyak, maka sejak awal posisikan kita untuk mengambil yang sedikit saja. Sehingga makanan ini tidak tersisa. Coba kita lihat di acara pendangan. Kita sedih. Ada makanan masih ada seperempatnya, kemudian ditompok-tompok. Kemudian ujungnya apa? Dibuang di tempat sampah. Padahal sunnahnya makanan itu apa? Dibuang di habiskan sampai habis. Dijilati di jari-jarinya, di piringnya. Subhanallah. Betul-betul banyak masyarakat kita yang belum mengenal sunnah seperti ini. Bahkan ada cacian, ada perkataan tidak baik terkait dengan sunnah yang satu. Maka kita abekan dengan seperti ini. Jadi untuk menjaga kebersihan makanan, daripada langsung kita cuci. Yang ketiga, apa faedahnya? Hukum menjilat tangan di sini. Mayoritas ulama, jubur, menyebutkan ini adalah sunnah. Tidak sampai pada posisi wajib. Hukumnya sunnah. Dan ajaran ini termasuk dalam sunnah, ucapan, dan amaliah Nabi SAW. Karena Nabi dilihat oleh para sahabat makan dengan tiga jari, kemudian beliau menjilati. Di hadis yang lain, Nabi langsung memberikan ucapan paulnya. Kalau kalian makan, maka jilatilah. Ini termasuk sunnah paul. Jadi ini ada sunnah, yaitu menjilati tangan setelah makan. Tetapi Jumhur menyebutnya, ini tidak sampai jatuh kepada yang namanya wajib. Tidak sampai pada wajib. Artinya, boleh jadi ada orang yang tidak menjalankan sunnah ini. Berarti dia banyak kehilangan keutamaan. Karena jelas, ketika kita sedang melaksanakan sunnah Nabi SAW, tentu ada keberkahan, tentu ada pahala di sisi Allah SWT. Jadi jelas bagi kita, bahwasannya menjilati jari ini, hukumnya jatuh pada sunnah, bukan pada wajib. Faedah yang keempat, rendah menjilati jari dalam hadis ini, atau dalam hadis yang lain, disebutkan, mengapa? Karena disana ternyata Nabi SAW menyebutkan alasannya. Dalam sebuah hadis riwat muslim di nomor 2025, disebutkan oleh Abu Hurairah RA. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka jilatilah jari-jarinya, karena ia tidak mengetahui bagian jari mana yang ada keberkahan. zaman sekarang ini menunjukkan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan kepada kita, alasan paling kuat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mengapa kita disuruh menjilati, disunahkan menjilati jari-jari kita dari sisi makanan itu, adalah apa? Karena kita tidak tahu keberkahan itu turunnya di sebelah mana. Jadi tujuannya apa? Mencari keberkahan. Yang keberkahan itu akan membawa dampak positif bagi anggota tubuh kita. Kuatnya kita beribadah, kuatnya kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, kuatnya kita melaksanakan kegiatan kita mungkin bekerja, mungkin di rumah, dan seterusnya. Ini apa? Karena keberkahan dari makanan yang sedang kita santap. Dari apa? Dari tadi. Yaitu dari ketika awal kita makan, sampai akhir makanan itu kita habiskan. Karena kita tidak tahu, pada suapan keberapa keberkahan itu ada di makanan kita. Mungkin di suapan pertama kita makan, ada keberkahan. Mungkin di suapan kedua, atau justru mungkin ada di suapan terakhir yang kita tidak tahu. Maka, sunnah menjilati jari-jari dengan sisa makanan yang ada untuk kita mengharapkan berkah dari Allah SWT atas makanan yang kita santap. Karena bule jari ternyata keberkahan itu, misal, kalau kita berasumsi keberkahan itu ada di sisa-sisa makanan di jari kita, ternyata kita kemudian langsung cuci tangan kita, bukankah kita menghilangkan keberkahan dari awal makan kita sampai di akhir? Kalau ternyata asumsinya adalah keberkahan itu di awal, maka Alhamdulillah. Tapi kan kita tidak tahu keberkahan itu turun di sebelah mana. Di awal makannya, di tengahnya, atau di akhir? Maka, kalau kita makan, sunnahnya apa? Dihabiskan. Jangan menyisakan makanan. Kemudian yang tersisa di jari kita, disunahkan untuk dibersihkan dengan dijilati jari-jari kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, di rewet muslim nomor 2033, Jabir, Raja Lu'an, pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Inna saypon, Yahduru ahadukuma inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya saypon itu, akan mendatangi salah seorang di antara kalian, setiap waktunya, setiap saatnya. Hatta Yahdurahu inda ta'amih. Sampai pun ketika dia makan, setan itu datang. Ikut menbrum bersama kita. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain, jika kau masuk rumah, bacalah bismillah. Jika kau berhubungan dengan istrimu, maka bacalah doa. Jika kau masuk kamar mandi, dan seterusnya semua keadaan, Nabi memerintahkan kita untuk mengulai dengan doa, 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 doa. Supaya apa? Supaya setan itu tidak ikut bersama dengan kita. Karena kalau kita masuk rumah tidak membaca bismillah, tidak mengucapkan salam, setan itu akan bermalam di rumah kita. Kita makan tidak membaca bismillah, ataupun sampai bismillah, ya Allah, ya Allah, karena kita lupa, maka setan akan datang untuk menyantap makanan-makanan kita. Kalau ternyata setan sudah kita halangin, karena dia ingin menyantap makanan kita, karena kita membaca di bismillah, bukan berarti kemuliaan setan tidak berusaha kembali untuk mengambil makanan kita. Maka apa? Maka setan mengambil makanan yang terjatuh dari sisa makanan kita. Maka kata Nabi S.A.W., kalau makanan itu jatuh, ambil, kemudian bersihkan. Setelah itu apa? Yang terlihat bersihnya, silakan di makan. Karena kalau kita biarkan makanan itu jatuh, maka setanlah yang menyantap. Sementara setiap manusia, itu ada bagian dari setan yang mengganggu dirinya. Padahal Allah sudah menyebutkan, setan itu musuh bagi kalian. Maka jauhilah. Nah, kita ini sedang berperang dengan setan. Maka persempit ruang geraknya supaya tidak mengganggu kita. Bagaimana caranya? Ya dengan doa-doa Nabi S.A.W. Dengan cara kita mengikuti sunnah Nabi, menjilati makanan, apa yang terjatuh, kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita ambil makan, dari kotorannya kemudian kita bersihkan. Wah, enggak logis ini. Koper kok diambil. Hadis ini, jangan berbicara sekalian, Nabi sebutkan di masa para sahabat. Lingkungan beliau tentu berpasir. Beda dengan kita sekarang. Yang mungkin jatuhnya di lantai, jatuhnya di keramik. Di masa Nabi S.A.W. hadis ini sudah keluar, sudah beliau sampaikan di para sahabat, pun juga kondisinya apa? Boleh jadi jatuh di tempat berpasir. Potensinya besar makanan jatuh di tempat pasir. Makan Nabi perintahkan apa? Ambil makanan itu, bersihkan yang kotor, kemudian makan. Untuk apa? Mempersempit ruang geraknya saya, Tom, supaya tidak ikut nimbrum bersama kita. Maka ada iklan itu, belum lima menit. Mungkin dulu kita pernah lihat, ada makanan jatuh, belum lima menit. Ya, barangkali itu terinspirasi dengan hadis Nabi S.A.W. Jadi kalau jatuh, ya bersihkan. Jangan dibiarkan. Coba kalau kita lihat zaman jatuh, ya sudah dibiarkan. Itu santapan saya, padahal kita ingin mempersempit ruang geraknya saya. Maka di akhir hadis itu, Nabi S.A.W. menyebutkan, disuruhnya kita untuk membersihkannya, kemudian memakannya dari yang sisa, dari kotoran tadi. Kenapa? Karena kalian tidak tahu, di bagian sisa makanan mana yang ada barokahnya. Boleh jadi ternyata, di sisa yang ada di jari kita. Boleh jadi yang jatuh tadi, ternyata ada barokahnya. Kalau kita langsung cuci tangan kita, tidak kita jilati sisa makanan. Atau yang jatuh kemudian kita biarkan, tidak kita ambil, kita bersihkan kotoran yang kemudian kita makan, maka boleh jadi keberkahannya ada di sana. Bukankah satu kerugian? Sementara kita berharap, dari setiap santapan makan, yang dihidangkan ke kita, ada keberkahan. Karena keberkahan itu adalah kebaikan dari Allah S.W.T. Bolehlah mungkin makanan kita sederhana, tidak mewah, mungkin gisinya empat, empat sehat, lima sempurna, mungkin tidak terpenuhi. Tapi ada keberkahan dari Allah S.W.T. membuat si penyantapnya menjadi rajin beribadah. Membuat yang menyantapnya, yang memakannya menjadi orang yang tenang. Orang yang tidak mudah, gelisah. Karena apa? Ada keberkahan dari makanan yang kita sama. Maka ini satu semenah yang banyak sekali manusia meninggalkannya. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi R.A. ketika beliau menesara hadis-hadis yang terkait dengan makanan, Nabi kok memerintahkan menjilati makanan, kemudian yang jatuh juga dimakan, yang piring, yang kotak, yang masih ada di sana makanan juga dijilati. Apa? Kata Nabi S.W.T. Kita tidak tahu di bagian mana ada barokah. Maknanya apa kata beliau? Di sisa-sisa makanan, di atas piring, yang jatuh di tangan kita, boleh jadi itu barokah. Maka jangan ditinggalkan. Ini bukan hal yang jorok. Semua ajaran Islam itu logis. Bisa dicernak dengan akal kita. Semua ajaran Islam itu mudah. Tidak ada yang sulit. Ini yang keempat. Yang kelima, faedahnya apa? Hadis ini mengajarkan sikap tawadu, serta rasa syukur kita pada Allah S.W.T. Makan dengan tiga jari, jangan lupa sekali. Itu menunjukkan sikap tawadu. Tidak menunjukkan sikap rakus. Kemaruk dengan dunia. Kemaruk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Misalnya, cinta dengan dunia yang berlebihan. Nabi makan dengan tiga jari. Menunjukkan sikap tawadu beliau. Dan rasa syukur beliau pada Allah S.W.T. Di hadis yang lain, beliau duduk dengan cara beliau tegakkan kaki beliau yang kiri, kemudian beliau bertumpu di kaki yang kanan. Ini pun juga kata parulama untuk menunjukkan sikap tawadu-nya beliau ketika beliau dahar. Ketika beliau makan. Pun demikian ketika cara beliau makan dengan tiga jari. Itu pun menunjukkan sikap tawadu-nya beliau. Beliau adalah seorang memimpin umat. Beliau tunjukkan kepada kita bagaimana beliau ini untuk soal urusan makan, itu tawadu. Sikap tawadu. Kemudian rasa syukur kita kepada Allah S.W.T. dengan kita menjilatkan sisa-sisa makanan yang ada di jari kita. Boleh jadi makanan yang kita santap dengan sekarang. Adalah idaman bagi orang yang sedang kelaparan. Makanan yang kita santap, yang kita makan, yang ada sisa-sisa yang di jari kita, boleh jadi itu impian bagi orang-orang yang tidak memiliki makanan. Mereka yang ada di garis kemiskinan, yang sedang kelaparan, mungkin itu adalah impian mereka. Angan-angan mereka. Keinginan mereka. Nah, sementara kita diberi nikmat oleh Allah S.W.T. Bisa memakan sesuatu. Ini sebuah rasa syukur kita kepada Allah S.W.T. Maka jangan kemudian kita sia-siakan nikmat dari Allah ini, boleh nabah langsung dicuci. Syukuri nikmat Allah. Sekecil apapun makanan itu, sebutir nasi pun yang ada di jari kita, sesungguhnya itu nikmat dari Allah S.W.T. yang boleh jadi orang di luar sana, sangat menginginkan satu biji nasi yang ada di tangan kita. Maka perbanyakan rasa syukur kita kepada Allah S.W.T. karena sejatinya Allah sedang memberikan kita nikmat lewat makanan yang sedang kita makan. Lihat bagaimana saudara-saudara kita di tempat penampungan yang sekarang sedang terkena dampak dari eropsinya Gunung Semeru. Mereka harus berjuang dengan kehidupan mereka. Rumah mereka pura-pura anda. Kehidupan mereka tidak lagi tenang, tidak lagi normal sebagaimana kita. Mungkin makanan mereka disuplai oleh para relawan, oleh bantuan dari pemerintah, dan seterusnya. Tentu ini bukan satu kenyamanan. Sementara kita bisa makan dengan duduk nyaman di tempat kita, kita bisa memperolehnya. Mungkin dalam takalan kita ini mudah kita peroleh, tapi tidak bagi mereka. Mereka mungkin sulit untuk mencari makanan sebagaimana kita makan sapi. Maka bersyukurlah pada Allah S.W.T. dan sebagai bentuk tawaduk kita pada Allah S.W.T. yaitu apakah kita santap makanan itu, kemudian kita jilati sisa-sisa makanan yang lain. Yang keenam, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak bersikap tabzir, yaitu mubazir, membuang-buang makanan. Sekecil apapun yang kita buang, karena kita langsung mencucinya, sesungguhnya itu sedang kita melakukan tabzir. Kita membazir, membuang-buang. Ingat setiapnya nikmat Allah akan dimintai bertanggung jawaban di sisi Allah S.W.T. Maka, kalau Nabi S.W.T. yang pertama kali ditanyakan tentang nikmat Allah, yaitu yang pertama, sudahkah, bukankah engkau dahulu diberi minuman yang segar, yang dingin? Bukankah engkau dahulu diberikan badan yang sehat? Lengkau kemana kan nikmat-nikmat tadi? Ditanya sama Allah. Ini perihal makanan, perihal minuman. Jangan dikira minuman yang kita teguh ketika kita sedang kehausan, ketika kita selesai beraktifitas, ketika kita sedang kelahan. Itu akan ditanya oleh Allah S.W.T. Setelah engkau minum, mana rasa syukurnya? Mana bentuk aplikatifnya rasa syukurnya pada Allah setelah engkau menengguk minuman tadi? Demikian juga dengan makanan ini. Mana rasa syukurnya? Ketika engkau diberi nikmat oleh Allah S.W.T. Diberi kemudian mencari rezeki, kemudian rezeki itu engkau belikan makanan ini dan itu. Maka mana rasa bentuk syukurnya? Kalau kemudian makanan itu serta merta selesai, tidak engkau jilati. Langsung kau buang, kau cuci. Itu menunjukkan rasa syukur kita pada Allah S.W.T. Sehingga kita tidak membuang-buang harta. Karena sebagaimana hadis di pembahasan kita yang akan datang beranggali, yaitu apa yang dibenci oleh Allah S.W.T. Allah membenci beberapa hal. Satu di antara adalah menyianyikan harta, membuang-buang harta. Makanan yang masih ada, kita buang. Kita langsung cuci piringnya. Kita langsung cuci tangan kita, sementara masih ada bekas-bekas makanan di jari kita. Ini namanya menyianyikan harta. Menyianyikan harta. Ini tidak diperbolehkan. Saya datang ketujuh, yaitu menjilati jari-jari setelah-selah saya makan sebagai bentuk kita menjalankan sunnah Nabi S.W.T. Maka tanamkan pada diri kita, apa yang datang dari Nabi S.W.T. itu semua penuh dengan kebaikan. Harta otak kita belum menyambung. Harta otak kita belum bisa nyernah hikmahnya. Tapi ketika Nabi memerintahkan, Nabi mensunahkan, Nabi menghancurkan, maka kerjakan. Kemas tetoktum, sesuai dengan kemampuan kita. Karena dibalik itu, pasti ada kemaslahatan. Karena Nabi kita S.W.T. diutus oleh Allah S.W.T. dengan membawa empat tugas. Satu diantaranya adalah, beliau membawa tentang larangan dan apa-apa yang dibenci oleh Allah S.W.T. Maka ketika kita menjauhi apa yang dibenci dan dilarang Allah, maka sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan. Tapi ketika kita menerjang larangan dan apa yang dibenci oleh Allah, maka kita terjatuh kepada kemudurutan, mafsyadat, dan seterusnya. Maka, yakinkan dalam diri kita bahwasannya menjelati jari ini dalam rangka untuk menegakkan sunnah Nabi S.W.T. Karena di akhir zaman, Islam itu kembali asing. dan Islam datangnya asing dan akan kembali asing kembali sebagaimana awal yang datang. Mengapa bisa? Karena sunnah-sunnah sudah banyak dilelekan manusia. Sunnah-sunnah sudah mulai banyak dilelekan oleh manusia. Mereka sudah tidak kenal lagi namanya sunnah menjelati jari, sunnah makan dengan duduk, sunnah minum dengan duduk, sunnah makan dengan bangan kanan, dan seterusnya dari sunnah-sunnah yang nanti ajarkan sudah mulai lupa. Sehingga ketika ada orang menegakkan sunnah tadi, menghidupkan sunnah tadi, seolah-olah dia menjadi asing di sekitarnya. Menjadi seolah-olah asing di masyarakatnya. Apa kata Nabi di akhir hadis tentang masalah ini? Fatubah lil gurubah. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Yaitu orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi S.W.T. Yang kedelapan, hadis ini mengandung bantahan bagi orang-orang yang mengolok-olok tentang sunnah Nabi S.W.T. bahwasannya menjelat jari itu adalah sebuah perbuatan yang menjerok, menjejikan, tidak sedap dipandang. Tidak mengapa saja. Ini bagian dari kita menegakkan sunnah Nabi S.W.T. Tentu banyak cerjaan, tentu banyak hinaan, tentu banyak dibully. Tidak mengapa. Ini sunnah Tullah. Siapa yang menegakkan syariat Allah, pasti di sana ada penentangan. Pasti ada yang tidak suka. Itu pasti. Tapi ini mengajarkan kepada kita tentang keistikamahan kita dalam menegakkan sunnah Nabi S.W.T. Kalau kita sendirian di sini, misalnya di tempat kita, yakinlah. Kita masih ada dalam satu lingkup jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, karena dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi S.W.T. Kalau dari mana kita berjamaah, ada orang lain di sana yang juga menjalankan sunnah yang sama. Bahkan Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ketika hadis itu keluar tentang menjalankan sunnah tadi, yaitu sunnah ahlu sunnah wal jamaah, walaupun tawahdak, walaupun engkau sendirian, engkau jauh dari manusia, engkau lari ke laring gunung, kemudian engkau gigit sunnah itu kuat-kuat, walaupun engkau sendirian, walaupun tawahdak, walaupun engkau sendirian, engkau disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan khawatir, jangan-jangan sekalian, eksekan dan cercahan orang biasa. Ini menguji keimanan kita. Kemudian faedah yang ke-9, yaitu diperbolehkannya makan dengan seluruh jari, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi. Keterangan dari Seusamin Rahimahullah. Jika tidak memungkinkan makan dengan tiga jari, maka diperbolehkan dengan lima jari. Kalau tidak memungkinkan pula dengan lima jari karena harus berkuah, maka tentu dengan menggunakan sendok atau alat yang lain, maka ini juga diperbolehkan. Karena tadi dikatakan oleh Jumur Ulama, makan dengan tiga jari itu bukan wajib, tapi hukumnya sentah. Yang terakhir, yang sepuluh, bolehnya kita menyodorkan jari kita untuk dijilati oleh orang lain. Tapi tentu di sini yang menjilati adalah siapa? Orang-orang yang dia cintai di sekitarnya. Istrinya. Ada kasih sayang di antara suami-istri, setelah makan suami, kemudian dijilatkan kepada istrinya, demikian juga sebaliknya. Ini sebagai bentuk pecintaan di antara keduanya. Atau kecintaan seorang anak, ayah kepada anak-anaknya. Anaknya selesai makan, diambil oleh ayahnya, tangannya disidati, makanya tidak mengapa. Kalau sama orang lain, mungkin jadi masalah. Tapi kalau sama istrinya sendiri, apa masalahnya? Ini istrinya sendiri. Anak-anaknya sendiri, dia tidak jadi masalah. Jadi memungkinkan sekali untuk kita menjilatkan jari kita ke orang lain. Karena hadisnya tadi apa? Engkau jilati atau engkau jilatkan kepada orang lain. Maka orang lain siapa di sini? Bisa istri kita. Atau istri-istri kita. Kalau mungkin bareng makan dengan lebih dari satu istri, kan bisa gantian. Atau anak kita, anaknya sama ayahnya, sama ibunya. Tapi jangan makan berjamaah setelah kajian. Makan satu loyang, satu nampan berlima, bertiga, kemudian tangannya dijilatkan sama temannya di sebelahnya. Tidak mau temannya pasti. Ini senah yang barangkali mungkin asing di sebagian kita, tapi insya Allah tidak asing di sebagian pula yang kita. Karena kita sudah terbiasa dengan seperti ini, insya Allah tidak jadi masalah. Tapi mungkin ada sebagian kita yang, wah kok gitu ya? Islam kok gitu? Tidak aja mas kalian. Kita berbicara tentang Islam, ya tidak seperti itu. Karena ketika Nabi sudah memberikan tuntunan pada kita, apa sikap kita? Samikna wa po'na. Dengar taat. Bukan samikna wa asayna. Sebagaimana perkataan orang-orang Yahud, orang-orang ahli kitab. Kami dengar, kami bermaksian. Tidak. Orang mu'min itu samikna wa po'na. Hatta tidak jangkau di akal kita. Sampai pun tidak masuk kepada apa sih. Kadang ketika kita mendatang sebuah hadis, riwayat, tentang sunnah ini dan itu, yang kita belum bisa mencerna. Kadang, kok bisa ya? Pertanyaan seperti itu, seharusnya kita hindari. Dahulukan sikap samikna wa po'na. Kalau hikmah itu datang belakangan, maka Alhamdulillah. Kalaupun tidak datang pula hikmahnya, maka tidak jadi masalah bagi kita. Kata Syekh Ustazimun rahimahullah, ini berfaedah bagi kita. Kalau kita menjalankan apa yang datang dari Nabi, selesai. Kalau ternyata hukumnya tidak jatuh pada wajib, ternyata sunnah hukumnya, tidak sampai wajib. Maka Alhamdulillah, kita terlepas dari beban, kemudian kita mendapatkan keutamaan. Tapi kalau jatuhnya pada wajib, ternyata kita tinggalkan bagaimana? Bukankah kita berdosa? Karena setiap kali hukum wajib ditinggalkan, maka konsekuensinya, dia berdosa. Maka kata Syekh Ustazimun rahimahullah, andai tidak jatuh pada wajib, mungkin jatuhnya pada sunnah anjuran-anjuran tadi, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Maka sebenarnya tidak ada kerugian sama sekali ketika seseorang itu menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Salasadam, dituntunkan Nabi Salasadam. Termasuk sunnah makan, kemudian dijilati jarinya. Tidak ada ruginya. Sama sekali tidak ada ruginya. Bahkan dikatakan oleh sebagian dokter, tapi ini masih perlu riset, masih perlu banyak pengkajian. Ketika jari-jari itu dijilati, itu di sendi-sendi itu mengeluarkan sebagaimana cairan untuk mencerna. Ya Allah walaam, ini belum sampai pada taraf pengkajian, keluarnya riset dan seterusnya, tapi ada sebagian dokter yang mengatakan ini. Ya Allah walaam. Tapi terlepas dari asumsi dokter, ini ada kebaikan ini dari sisi medis, maka kita kembali pada sunnah Nabi Salasadam, bahwasannya dibalik sunnah Nabi yang kita ikuti, yang Nabi mengajurkannya, pasti ada kebaikan, walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa. Demikian jambat sekalian, rahimahnya wa rahmatullah. Sedikit, Pak Eda, dari hadis yang ke-6, yang sedang kita bahas, terkait tentang senah, menjilati sisa makanan di jari-jari, selesai kita makan, sebelum dicuci, sebelum dilap, sebelum dibersihkan dengan kain dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Atas penjelasannya yang Sangat terperinci sekali Dan ternyata Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Sangat terperinci juga dan detail Sekali Ustaz Meliputi di seluruh Payung kehidupan kita Sampai untuk menjelati jari saja Sudah diatur dan berpahala Insya Allah Baik Bapak Ibu Untuk sesi selanjutnya Yaitu jika ada pertanyaan Silahkan bisa disampaikan di kolom chat Atau bisa bertanya langsung Pada Ustaz dengan Raise hand terlebih dahulu Supaya tidak bertuburkan Dan bisa lebih tertib Untuk sesi pertanyaan ini Ada pertanyaan yang masuk Via chat Ustaz Yang pertama Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Dari Pak Joko Ini dari Bandung Masya Allah Jari manakah Jari manakah Yang terlebih dahulu Diutamakan untuk dijilat Ustaz Apakah boleh Atau boleh mulai Dari yang mana saja Bapak Joko yang bertanya Nabi SAW Tidak menjelaskan Urutan jari mana Yang terlebih dahulu Yang berikutnya Yang berikutnya tidak dijelaskan Tapi yang jelas Digunakannya jari adalah Jari jempol Jari telunjuk Dan jari tengah Maka boleh mana saja Dia memulainya Tapi kalau saya pribadi Lebih memilih Yang terdekat dengan diri saya Karena ini jempol Lebih dekat dengan diri kita Bukan yang sini Maka yang saya ambil Yang jempol Tapi ini Apa yang menjadi pendapat Saya pribadi Karena memang tidak ada Dalil dari Nabi SAW Sepengetahuan saya Sampai dengan hari ini Dimulai dari mana Asalkan jari itu Tiga yang Sisa selesai dimakan Tadi Digunakan makan Tadi dijilat Maka insya Allah Tidak jadi masalah Mau jari yang mana dulu Maka insya Allah Mau dipersilahkan Asalkan Tiga jarinya Pekas dari kita makan Yang ada sisa makanan Dijilat Jangan sampai ada sisa Yang masih ada Kemudian kita cuci Kita bersihkan Maka jangan sampai terjadi Demikian Allah Alhamdulillah Semoga bisa Jawab pertanyaan Dari Pak Joko Kemudian ada Pertanyaan lagi Ustaz Dari Akhwat Assalamualaikum Pak Ustaz Ini bukan yang dari jari Tapi di rice cooker Yang tersisa Kalau nasi Yang sisa di rice cooker Kalau dimakan Itu keras Tapi dicuci Ternyata setelah dirandam Banyak sekali Yang terbuang Apakah dosa Kita buang Karena sudah tidak bisa Dimakan juga Dan apakah Mungkin berkahnya Ada di situ Ustaz Tadi yang Ustaz jelaskan Kita gak pernah tahu Dimana Seyukiannya Setiap Biji Nasi Setiap Butir Nasi Yang ada Di hadapan Kita Atau nikmat Yang Allah Berikan Bagi kita Kalau bisa Jangan sampai Terbuang Dengan sia-sia Maka ketika Di rice cooker Ini Ya saya tahu sendiri Memang Di rice cooker Di bagian bawah Itu memang Dia panas Karena panas Kemudian Dia lengket Dan keras Sehingga Sehingga Selit Bagi kita Untuk Maka Maka Caranya Bagaimana Terutama Bagi ibu-ibu Yang menyiapkan Makan Untuk keluarganya Untuk suami Dan anak-anaknya Maka Ambil Itu yang Pinggir Kemudian Ambil Lebih dalam Lagi Jangan Ambil Yang tengah-tengah Sehingga Yang tersisa Apa Pasti yang Pinggir Itu jadi Lengket Karena Dia lebih dulu Kering Hingga Ujung-ujungnya Ketika Kita akan Menggunakan Yang berikutnya Memasak Berikutnya Kita keren Keluar Semua Itu Nasinya Betul Karena Kita pernah Lihat sendiri Kondisi Seperti Ibu Maka Kita selalu Sarankan Kepada Orang-orang Di rumah Kalau Ngambil Makanan Ambil Yang dari Pinggir Karena Yang paling Keras Biasanya Itu Akan Sering Ditinggalkan Orang Karena Kita Ngambil Yang Bagian Tengah Yang Masih Anget Yang Itu Lunak Untuk Dimakan Yang Pinggir Pinggir Biasanya Orang Sudah Meninggalkan Padahal Itu Sejatinya Banyak Nasi Di Sana Saya Tidak Mengatakan Ini Tabzir Tapi Kondisi Seperti Ini Sangat Kondisional Bagi Masing-masing Kita Maka Bagaimana Pinter-pinternya Kita Menjaga Agar Setiap Nikmat Dari Allah Itu Tidak Terbuang Sia-sia Saya Tidak Tahu Apakah Ini Termasuk Pada Kehilangan Berkah Karena Kemudian Ini Karena Hadis-hadis Yang Datang Itu Adalah Di Makaran Kita Di Piring Kita Bukan Di Resikur Kita Jaman Nabi S.A.W. Tidak Pakai Resikur Tapi Langsung Dipiring Kita Jadi Apa Yang Kita Sampat Di Hadapan Kita Kalau Bisa Jangan Tersisa Allah Untuk Masalah Resikur Saya Tidak Tahu Mudah-mudahan Kalau Memang Kondisinya Tidak Memungkinkan Untuk Disantak Dikonsumsi Buang Reziki Kita Tidak Membuang Reziki Tapi Kondisi Tidak Memungkinkan Kita Untuk Menyantap Ini Mungkin Keresahan Ini Saya Tadi Sambil Menyema Pemaparan Ustaz Ingat Satu Ayat Berat Teman-teman Yang Kita Sedang Tabzir Kita Buang-buang Masya Allah Saya Sedih Ketika Kita Lihat Di Kondangan Acara Kita Sering Datang Masya Allah Padahal Makan Ada Makan Tidak Bukan Ngambil Sendiri Tapi Diambil Itu Saya Lihat Pursinya Cukup Untuk Kita Kalau Kondangan Orang Makan Banyak Banyak Sekali Sekedarnya Saya Kira Masih Cukup Dimakan Itu Masih Sisa Saya Gimana Ini Cara Nasihati Sekian Sekian Banyak Ratusan Orang Dengan Sisa Makan Yang Masya Allah Itu Dikumpulkan Bisa Jadi Satu Kuali Sendiri Itu Makan Ada Masya Allah Itu Yang Kita Khawatirkan Itu Ini Juga Rasanya Yang Dikawatirkan Sama Salah Satu Penanyaan Tadi Khawatir Menjadi Inno Ada Masuk Lagi Pertanyaan Tadi Dari Ibu Ernie Sekarang Dari Ibu Sri Wahyuni Ini Dari Yogyakarta Ustadz Bagaimana Kalau Kita Makan Di Warna Atau Restoran Yang Kita Tidak Bisa Mengambil Nasi Sendiri Dan Biasanya Tersisa Mau Dihabiskan Perutnya Sudah Tidak Mampu Lagi Jadi Bagaimana Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Mau Saya Kasih Tips Ibu Maka Minta Dipungkuskan Kalau Saya Sama Istri Sama Keluarga Itu Sekiranya Makanan Tidak Habis Maka Sebelum Kita Tuang Kuah Dan Yang Lainya Makan Nasi Kita Sisi Kadar Kan Yang Tau Kadar Makan Kita Bukan Orang Lain Wah Kebanyakan Ini Cukup Bagi Saya Yang Tau Kita Apalagi Kita Mungkin Habis Makan Sebelum Datang Kesana Boleh Jadi Terisi Pula Sebagian Rongga Perut Kita Maka Sisakan Dulu Kemudian Minta Dibungkus Di beberapa Restor Berapa Tempat Makan Menyediakan Tempat Dibungkus Karena Masa Pernah Seperti Itu Ini Makan Ini Gak Cukup Kebanyakan Ini Saya Dibungkus Nasinya Saya Bawa ulang Kita Yang Bayar Tidak Masalah Tidak Mungkin Malu Bagi Kita Ada Sebagian Orang Gengsi Masalah Bukan Pada Gengsinya Tapi Bagaimana Kita Sedang Menghidupkan Sundah Nabi Sala 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 Makan Itu Tidak Tersisa Karena Begitu Kalau Kita Tau Di Restor Itu Sisa Pasti Masuk Tom Sampah Itu Masuk Tom Sampah Dan Pegawa Restor Tidak Boleh Ngambil Makan Sisa Itu Tidak Boleh Apalagi Di Hotel Saya Punya Saudara Terjadi Hotel Seperti Itu Bahkan Sejak Kali Dia Keluar Dari Hotel Ada Sekuriti Itu Mereksa Apakah Dia Mawa Makan Apakah Dibuang Sama Restor Di Hotel Dibuang Dianggap Sudah Tidak Layak Dan Sisa Bagi Kita Itu Masih Bermanfaat Bisa Dimakan Bersihkan Yang kotor Ambil Bisa Saya Pernah Mendapatkan Bengkisan Seperti Itu Saya Tanya Dari Restor Di Hotel Benda Benda Gak 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 Dia Bila Bagus Kondisinya Yang Seperti Itu Pintar Kita Karena Memang Tidak Terbiasa Seperti Itu Ada Sebagian Kita Ada Saya Juga Ngalami Jadi Seandainya Kita Datang Di Restor Yang Kita Tidak Mengambil Sendiri Diambilkan Maka Atau Kita Mengatakan Cukup Sekian Saja Kalau Saya Beli Makan Saya Minta Ketukang Yang Yang Dia Makan Saya Bila Nasinya Sedikit Saja Saya Bila Sama Untuk Sarapan Kalau Sarapan Saya Sedikit Kalau Sarapan Makan Saya Agak Banyak Sedikit Nanti Malam Kembali Lagi Kepagi Sedikit Lagi Nasinya Itu Sehingga Kalau Saya Kebanyakan Langsung Saya Kurangi Jadi Sebelum Saya Makan Karena Mungkin Kuah Atau Bumbu Terpisah Makan Nasi Itu Saya Langsung Kurangi Saya Taruh Di Masjid Di rumah Sehingga Yang Saya Makan Makan Yang Memang Cukup Untuk Kadar Saya Sehingga Kalau Kita Sudah Ketau Tuang Kuah Dan Segala Macam Bumbu Masih Tersisa Siapa Yang Makan Orang Lain Belum Tentu Selera Dengan Makan Kita Maka Kita Yang Bisa Mengatur Sendiri Ini Mungkin Kondisional Pertanyaan Seperti ini Yang Tidak Semua Mengalaminya Tapi Seandainya Mengalaminya Seperti itu Saya Sarankan Dibus Bapun Ya Allah Alhamdulillah Penjelasannya Silahkan Bapak Ibu Masih ada Waktu Beberapa Menit Lagi Jika Mungkin Tidak Sempat Mengetik Jadi Bisa Raise Hand Saja Ada Beberapa Menit Lagi Supaya Bisa Langsung Bertanya Perkara Perkara Yang Mungkin Masih Belum Difahami Dari Pemaparan Tadi Kita Lihat Cek Semuanya Sudah Kosong Sudah Dijawab Semua Sepertinya Sudah Jelas Tidak Ada Yang Resent Juga Untuk Akhir acara Mungkin Bisa Memberikan Kesimpulan Atau Nasihat Untuk Kita Sekaligus Menutup Majelis Kita Alhamdulillah Kita Sudah Menyelesaikan Pembahasan Terkait Dengan Sunnah Diantara Banyak Sunnah-sunnah Makan Yaitu Kita Menjelati Jari-jari Sisa Makanan Yang Ada Di Jari Kita Sebelum Kita Persihkan Apa Hikmahnya Yang Paling Besar Yang Pertama Agar Kita Mencari Keberkahan Dari Sisa Makanan Tersebut Kemudian Yang Kedua Agar Kita Tidak Tabzir Tidak Membazir Menyiah-nyiahkan Harta Membuang-buang Menikmat Dari Allah Ingat Di luar sana Masih Banyak Orang Yang Tidak Seberuntung Kita Di luar sana Masih Banyak Orang Yang Belum Bisa Menikmati Apa Yang Sedang Kita Hadapi Satu Maka Bersyukur Lah Dengan Cara Kita Ikut Sunnah Nabi Sallam Kita Habiskan Makanan Kita Habiskan Sisa Makan Yang Ada Di Pasangan Kita Boleh Jadi Kita Makan Berdua Dengan Istri Kita Dengan Suami Kita Maka Lihat Di piringnya Tengok Kalau saya Makan Sama Istri Saya Tengok Makan Piringnya Ada Nasi Enggak Kalau Saya Bila Masih Ada Nasi Saya Suruh Makan Nasi Di Piring Istri Saya Dia Bila Saya Santam Terpaksa Kita Jadi Tempat Santam Sampai Orang Yang Mengatakan Pantes Ustaz Kenapa Pak Ustaz Sering Ngabisin Yang Sisa Dari Keluarga Kita Ingin Mengharap Berkah Jangan Kenudian Sisa Makan Semua Pada Alasan Tengang Semua Ditinggalkan Yang Makan Saitan Dan Kita Pun Gak Tahu Ini Berkah Dimana Jangan Salahkan Kita Jangan Salahkan Orang Lain Kalau Ternyata Ibadah Kita Jadi Lesu Kita Enggak Semangat Ibadah Boleh Jadi Keberkahan Itu Tidak Ada Pada Makan Karena Kita Meninggalkan Sampaikan Perihal Adab Ini Semoga Panjenengan Dan Kita Semuanya Saya Pribadi Bisa Menjalankan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Ini Semoga Allah Memberikan Keistikah Mereka Memberikan Kemudan Untuk Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Sallallahu Barakallahu Assalamualaikum Jasa Kemulau Khair Atas Perhatian Bapak Ibu Sekalian Mohon Maaf Jika Ada yang Kurang Kita Akhiri Majlis Ini Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Alhamdulillah Ashadu Allah Ilah Ilah Anta Astaghfir Tawatuhu Ilai Wassalamuala Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh